Setiap marketer ingin terus berkembang, kemampuan naik terus dan terus jadi lebih jago. Berbagai macam artikel bilang bahwa bukan perusahaan yang penting, tapi atasan yang akan bantu kita berkembang. Pertanyaannya, atasan macam apa sih yang harus kita cari untuk bantu kita jadi marketer yang lebih jago lagi? Halo, saya Ignacio Suntung. Selamat datang di Marketing. Terima kasih. Akhirnya nggak sedikit yang setelah masuk nyesel. Kok nggak belajar banyak ya? Padahal nama besar perusahaannya harum gitu ya. Simply karena kita terlalu fokus sama perusahaannya ketimbang atasannya. Kita nggak research siapa sih atasan kita, orang kayak apa, yang dilihat perusahaan kayak apa ketimbang atasan kayak apa gitu ya. Akhirnya gagal berkembang atau berkembang dengan lambat gitu ya. Nah, tapi selalu ada aja yang cari tahu soal atasan kayak apa yang akan kerja bareng sama kita. Nah, sayangnya bahkan ketika kita cari tahu atasan kayak apa, tapi nggak semua dari kita tahu atasan kayak apa sih yang bisa bantu kita berkembang. Nggak sedikit yang sekedar lihat CV-nya dia aja. Wah, atau profiling gini ya. Wah, dia pernah kerja di perusahaan top-top gitu. Atau, wah, dia pernah dapet award marketer of the year dan sebagainya. Nggak salah, tapi nggak cukup. Karena kita nggak bisa pakai teknik resulting untuk nilai sesuatu. Resulting itu adalah teknik untuk melihat atau menilai sesuatu hanya dari outputnya saja. Nah, output yang baik nggak selalu berasal dari proses yang benar ya. Ada yang beruntung aja prosesnya salah, tapi hasilnya oke. Ada juga yang nggak beruntung prosesnya benar, hasilnya kurang. Contoh misalnya, kalau orang mabuk nyetir gitu ya, sampai rumah selamat. Apa artinya nggak apa-apa nyetir mabuk? Kan nggak, nggak boleh gitu nyetir dalam keadaan mabuk. Sementara sebaliknya, orang nggak mabuk nyetir nabrak gitu kan. Pernah kejadian dan sering gitu ya. Apa artinya kalau nyetir itu better mabuk? Karena kalau mabuk saya nggak nabrak. Kalau nggak mabuk malah nabrak kan nggak. Itu resulting. Maka dari itu nggak bisa kita menilai orang hanya dari result-nya saja. Tapi kita juga harus lihat prosesnya. Nah, jadi harus gimana gitu ya. Nah, saya punya framework yang saya juga pernah jelasin, tapi di sini kita masukin ke konteks yang berbeda ya. Untuk melihat leader kaya apa yang bagus. Ada namanya trilogy. Jadi untuk seseorang dalam bidang apapun, itu bisa semakin baik ketika dia memiliki kombinasi dari tiga hal ini yang cukup sudah bimbang. Yang pertama adalah mindset gitu ya. Ini tentang punya culture yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Ini adalah tendensi, ada faktor personality juga yang nggak mudah dirubah. Bukan soal bagus apa jelek, tapi cocok apa nggak. Misalnya contoh apa, tentara. Tentara untuk jadi tentara itu butuh mindset tertentu, mindset disiplin. Orang-orang yang nggak disiplin sulit gitu ya. Kalau orangnya seniman, moody, bosenan, suka eksperimen, maka nggak cocok jadi tentara. Bahaya gitu. Dia bisa bilang, aduh nggak mood perang nih, aduh bosen pakai perang carayang itu terus. Kita gantilah akhirnya jadi membahayakan gitu ya. Begitu juga misalnya akuntan gitu. Akuntan itu harus detail. Dan harus punya endurance untuk ngerjain kerjaan yang sama. Karena yang dilihat begitu-begitu terus gitu ya. Kalau nggak punya itu sulit gitu ya. Nah, sama juga dengan sales. Orang-orang sales itu jago storytelling-nya, jago build relationship gitu. Dan dia decisive dan pushy gitu ya. Sebaliknya sama orang service. Orang service itu kita butuh orang yang sabar, yang mau dengerin, nggak baperan, dan punya genuine care terhadap kepentingan konsumen gitu ya. Jadi, mindset ini penting banget. Dan kalau nggak punya culture atau mindset ini, susah untuk ngejarnya. Karena ini tendensi natural, mau dipaksain kayak apapun juga akan susah. Contoh misalnya tadi, orang seniman terus habis itu mindsetnya seniman terus dipaksain jadi tentara. Akhirnya jadi berantakan. Ada satu dua yang mungkin berhasil ya. Tapi, secara garis besar, secara keseluruhan akan sulit gitu ya. Nah, sementara kalau punya mindset yang sejalan, akhirnya jadi gampang. Nah, marketer gimana gitu? Mindsetnya apa aja yang kita butuhin? Yang pertama, mau ngedengerin. Karena harus ngerti konsumen. Gimana mau ngerti kalau nggak mau ngedengerin orang? Jadi, orang-orang, marketer-marketer yang nggak mau ngedengerin orang, saya nggak percaya bahwa dia marketer yang bagus gitu ya. Yang kedua adalah empathy. Empathy adalah kemampuan untuk ngerti beyond sesuatu yang eksplisit. Beyond apa yang disampaikan. Karena nggak selalu insight itu bisa disampaikan. Yang ketiga adalah mental flexibility. Punya, ini orang-orang yang tetap punya idealisme, tapi selalu punya antusiasme untuk lihat ide orang lain dan gimana mereka bisa nyampe ke sana. Yang keempat adalah creativity. Pada akhirnya soal kasih solusi. Solusinya kan apa ya, harapannya bukan cuma di level yang biasa-biasa aja. Makanya dorongan untuk selalu cari, untuk mau cari cara baru yang lebih baik. Ini penting sekali gitu ya. Nah, masalahnya, ini bukan sekedar kemampuan yang bisa on and off kalau kita ngomongin mindset. Kan kita nggak bisa, oh, kalau jam kerja, tombol empathinya saya nyalain. Begitu udah jam 5, waktunya pulang kampung, saya mendadak jadi orang yang tidak berempati. Kan nggak bisa. Jadi bener-bener ini berangkat dari dalam hati, berdasarkan tendensi natural, karena memang mindsetnya sejalan. Kalau ada yang bisa on and off, hebat banget. Mungkin ada gitu ya, tapi akan berat banget jalaninnya. Bisa jadi orang lain, dan dia nggak jadi diri sendiri itu kan nggak mudah gitu ya. Nah, sebaliknya, saya nggak percaya bahwa seorang marketer jagoan itu nggak mau dengerin orang, nggak berempati, keras kepala, kaku, maunya dia sendiri, nggak kreatif dan sebagainya. Karena dibutuhkan itu tadi. Nah, itu yang pertama mindset. Yang kedua adalah knowledge. Ini adalah pengetahuan. Bukan sekedar tahu apa yang harus dilakuin, tapi bisa jelasin kenapa ini perlu dilakuin, dampak langsungnya, apakah output yang mau dikejar gitu ya. Nah, salah satu tugas marketer itu kan bangun brand. Mereka ngelakuin segmentation, bikin positioning, bikin brand guideline, bikin campaign gitu ya. Secara normatif, activitiesnya benar, tapi nggak otomatis berarti dia tahu apa yang dilakuin. Karena banyak yang ngelakuin simply karena biasa ngelakuinnya gitu ya. Dulu bosanya bangun brand ngelakuin itu gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa itu dilakuin, dan gimana activity itu bisa bikin brand terbangun dengan baik itu mereka nggak bisa jelasin. Kalaupun bisa jelasin normatif ya, brand kan harus mulai dari segmentasi, ngerti mereka siapa gitu ya. Bikin positioning supaya bisa tajam, apa yang akan diingat konsumen, bla 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 gitu ya. Nah, dia baru bisa dibilang punya knowledge yang baik ketika dia bisa jelasin. Segmentasi diperluin karena brand nggak bisa ngemuasin semua orang, misalnya dibilang gitu ya. Jadi, harus milih mana segmen yang relevan, punya intersection antara brand offer dan consumer insight yang juga cukup gitu ya. Jadi, bisa explicitly articulate dan jelasin gimana sih positioning ini dirumuskan. Bahwa ini adalah cara irisan antara brand dan konsumen kan, ngebangun relevansi yang unik, relevan dan otentik. Karena tanpa itu sulit untuk membangun persepsi dan asosiasi atau apapun jawabannya. Nah, ketika kita bisa articulate itu, baru kita lihat, oh, bahwa ini orang yang ngerti gitu ya. Nah, orang-orang yang sekolah marketing harusnya punya ini, karena mereka benar-benar belajar teori marketing gitu ya. Walaupun mereka yang nggak belajar marketing pun tetap bisa ngejar ya, belajar sendiri, nonton podcast, baca buku dan sebagainya gitu. Jadi, penting untuk kita melihat gitu. Nah, yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah skill. Ini adalah tentang kemampuan untuk mengeksekusi berbagai macam marketing activity dengan baik. Ini tentang kefasihan dan kelihatan natural ketika kita kerjain berbagai macam marketing plan. Ini paling gampang dikenalin ya. Lihat aja seberapa, seberapa mereka satset waktu kerja, mereka nggak ada kebingungan tentang apa yang harus dilakuin. Termasuk langsung ngercep, nerapin apa yang udah ada di plan gitu ya. Ini biasanya didapat dari pengalaman. Kalau jam terbangnya udah tinggi, apalagi di bidang yang sama, harusnya udah tahu harusnya gimana gitu ya. Nah, permasalahannya adalah nggak banyak marketer yang punya ketiganya gitu ya. Yang paling banyak adalah yang punya skill. Dan ini yang paling menjebak. Kerja sama, kerja sama orang yang kelihatan mantep banget ini, yang kayak begini, itu kelihatannya mantep banget. Wah, apa, ngercep, satset gitu ya. Bisa ini, bisa itu dengan cepat. Tapi dia ngelakuin segala sesuatunya tanpa framework. Kalaupun ada framework, ketika digali lebih dalam, ternyata jawabannya jawaban normatif. Misalnya, ya kita pakai brand ambasador kan, dalam rangka bangun brand, ya dia ngomong gitu ya. Nanti brand ambasadernya yang akan bantu naikin brand awareness kita. Padahal, brand itu bukan cuma sekedar awareness gitu ya. Seolah-olah bisa jawab, tapi jawabannya terlalu normatif. Kalau orang ngomongin brand, cuma soal awareness, ini sebenarnya bukti paling umum, dan paling kuat bahwa dia nggak ngerti gimana bangun brand. Saya punya pengalaman kerja di perusahaan yang pakai banyak brand ambasador. Keluar puluhan miliar untuk brand ambasador gitu ya, dan juga puluhan miliar untuk influencer gitu. Begitu kita lihat di brand health track, oh, awarenessnya tinggi, tapi ternyata considerationnya jeblok. Karena yang selama ini, dibangun hanya awareness. So, brand itu bukan cuma sekedar awareness gitu ya. Nah, jadi kalau ngomongin cari leader, confidence dan kefasihan dalam mengeksekusi marketing activity yang meyakinkan pun itu juga nggak jadi jaminan. Walaupun, oh, dia kok mantep ya, dia kayak tahu apa yang harus dilakuin itu nggak jaminan. Karena skill itu didapat dari jam terbang. Dan orang-orang kayak gini, biasanya ngomong, jangan ngomong teori doang lah, yang penting actionnya gitu. Dia ngomong gini karena dia nggak ngerti teori. Dan dia nggak tahu bahwa action itu juga baiknya berlandaskan teori yang benar. Tanpa itu kan sebenarnya kita bisa nyasar di tengah jalan ya. Tanpa itu begitu market berubah, kita jadi bingung. Nah, terus jebakannya skill ya. Kalau kita tadi ngomong, oh skill. Yang mendingan jebakannya adalah jebakan yang mendingan. Dia nggak bisa jelasin, simply karena di kepalanya, dia nggak pernah nempatin logic dari strategi secara terstruktur. Sehingga sulit untuk dia bisa jelasin secara terstruktur. Tapi yang dilakuin benar. Kebanyakan kebetulan benar. Bukan intentionally tahu gimana strategi ini bisa berakhir ke sana gitu ya. Nah, sayangnya yang bisa nilai dia benar apa nggak adalah orang yang lebih jago dari dia. Kalau kita sebagai anak buahnya, kemungkinan nggak bisa bedain. Nah, yang nggak bisa diharapin, jebakan yang nggak bisa diharapin, yang aduh ini zong banget ya, dia bahkan jelasin, dia nggak bisa jelasin, selain karena nggak tahu, ternyata juga memang bukan strategi yang tepat untuk goal yang dicapai. Jadi ya gimana mau jelasin gitu. Nggak connect gitu. Jadi analoginya kalau kita mau pergi dari Surabaya ke Semarang, yang ideal itu kan, oh kita jalan ke arah timur, sampai ketemu Surabaya gitu ya. Dan kita bisa jelasin, kenapa kita ke arah timur? Oh, karena Surabaya itu posisinya di timur dari Semarang. Yang beruntung adalah, mereka yang bilang bahwa, oh jalan ke arah timur sampai ketemu Surabaya gitu. Tapi nggak bisa jelasin, kenapa sih paling benar lewat timur? Simply karena, ya soalnya biasanya kalau mau ke Surabaya, ke arah timur gitu ya. Nah, yang semi ideal, dia bilangnya jalan ke arah barat sampai ke Bandung gitu ya, baru ke timur sampai ketemu Surabaya gitu. Nggak bisa jelasin kenapa gitu. Toh nyampe kan, padahal nggak efisien. Jadi itu yang bahaya. Nah, yang disayangkan, dia dari Semarang mau ke Surabaya, dia suruh jalan ke arah selatan, ke Jogja, terus abis itu ke barat sampai ke Bandung, lalu ke utara sampai Jakarta. Abis itu baru bilang bahwa, oh kita udah sampai Surabaya. Padahal itu Jakarta. Nah, keempatnya ini bisa punya kefasihan dan confidence yang tinggi. Tapi outputnya beda, penjelasannya beda. Jadi, confidence level untuk dan kefasihan untuk ngejelasin itu, nggak jadi jaminan ya. Nah, jebakan kedua, skillnya ada, fasi dan benar sampai sana, dengan kualitas yang nggak oke-oke banget, walaupun sampai, nulisnya juga ada, dia bisa jelasin, tapi waktu dijalanin nggak konsisten. Ngomongnya consumer centric, bisa jelasin kenapa consumer centric gitu ya. Tapi pas jalanin, nggak pernah berusaha ngerti konsumen, nyimpulin sendiri aja, apa maunya konsumen, nggak pernah ngelakuin research, dan akhirnya, nggak dapet apa yang bener-bener dimauin sama konsumen. Walaupun dia selalu punya pembeneran secara teori gimana ya, tetap aja itu juga nggak jaminan gitu kan. Atau ngerti konsumen, ngerti teori, sehingga dia bisa ngedorong pakai teori yang kuat. Tapi begitu sampai disolusi, kok kerasa nggak spesial ya, nggak ada yang baru, nggak kreatif gitu ya. Sayangnya mereka juga sebut itu good enough, apalagi ketika didukung oleh teori yang make sense gitu ya. Nah, ini terjadi karena dia nggak punya mindset, mindset yang dibutihin oleh job role marketing gitu ya. Nah, jebakan selanjutnya adalah, dia tahu teori, dia bisa jelasin harus gimana untuk mencapai goal yang diinginkan, tapi begitu nurunin ke strategi, dia bingung, dia nggak fasih gitu. Walaupun ini jarang ya dalam konteks seri leader, karena biasanya leader punya jam terbang, dan ketika jam terbang dapat, kefasihan dapat. Nah, tapi ini terjadi karena dia cuma punya knowledge, secara teori kuat, dia bisa jelasin dari depan ke belakang, dan gimana connect-nya. Tapi begitu jalanin, bingung, kualitas eksekusinya buruk. Bukan cuma karena nggak ada skill, bisa juga mindset-nya nggak ada. Yang begini, ya baiknya jadi dosen. Dan yang terakhir, jebakan yang paling, yang juga sering ditemuin adalah, kemampuannya ada. Confidence, fasih, mindset-nya kelihatan ada gitu ya, tapi nggak bisa jelasin kenapa harus gini, kenapa dampaknya ini ke output gitu ya. Terjadi karena mindset-nya sebenarnya pas, skill-nya cukup, knowledge-nya minim. Ini biasanya orang-orang yang berbakat secara autodidak. Plusnya, kita ngelakuin hal yang benar, kalau kita cukup pintar dan rajin untuk mapping, yang dilakuin, maka kita akan dapet ilmunya juga gitu ya. Oh gitu ya caranya, ternyata harus begini ya. Lalu kita juga bisa connecting the dot, kenapa ini baiknya dilakuin dan gimana dampaknya. Nah kurangnya, begitu konteksnya berubah, kita bisa kebingungan, loh kok caranya nggak sama lagi. Nyari cara lain juga butuh waktu ya. Jadi kita butuh leader yang satu punya mindset, dia mikir dan bertindak sesuai kebutuhan orang marketing, mau denger, open-minded, punya empathy gitu ya, punya kreativitas gitu ya. Dan ini kerasa dari interaksi di luar kerjaan gitu. Karena mindset bukan sekedar cara kerja, tapi juga cara pikir. Dan bahkan cara hidup, yang terus akan kebawa gitu, bahkan di luar jam kerja gitu ya. Dan ini akan kerasa banget gitu. Yang kedua punya knowledge, jangan mikir teori, nggak penting gitu ya. Jangan mikir teori berbeda, jauh dari praktek. Teori itu bukan kitab suci yang muncul dari langit gitu kan. Tanpa kita tahu kenapa begitu. Teori ini kan sebenarnya formula atau rumus yang dibakukan berdasarkan keberulangan praktikal. Karena di dunia nyata udah berulang terus, maka diformulain jadi teori. Supaya orang bisa motong learning curve-nya, nggak perlu ngulangin kesalahan yang sama gitu. Jadi nggak perlu berulang-ulang. Bener teori nggak selalu persis sama dengan praktek, karena ada konteks berbeda, sehingga perlu diadjust, tapi nggak 100% berbeda. Teori tetap bisa dipakai dengan akurasi yang baik, ketimbang nggak pakai teori gitu ya. Ada teori yang sama sekali nggak cocok sama prakteknya. Biasanya itu terjadi bukan karena teorinya udah usang. Tapi lebih karena salah pakai teori. Harusnya teorinya bukan yang ini yang dipakai. Jadi nggak cocok gitu ya. Nah, kenapa teori kemungkinan kecil untuk secara drastis nggak relevan? Teori ini kan berasal dari keberulangan. Keberulangan perilaku manusia gitu. Oh, kalau manusia begini, maka dia akan begini kemungkinan. Bahkan ketika ada perubahan perilaku, sebagian besar orang nggak berubah 180 derajat dalam waktu singkat. Biasanya bertahap. Karena otak manusia nggak suka sesuatu yang berubah. Karena kita mau conserve energi. Kalau berubah, kita harus mikir lagi jadi proses energi. Jadi nggak bisa berubah langsung. Pasti berubahnya bertahap. Tadinya akurasinya 100 persen, turun ke 90 persen, 75, lalu berkembang menjadi 50. Jadi, itu tadi gitu. Jadi nggak akan langsung. Nah, benefitnya punya leader yang ngerti teori, kita belajar lebih baik bahkan dari kampus. Karena bukan cuma teori, tapi juga dapat praktek. Karena di dunia kerja, ngertinya lebih cepat dari kampus. Nah, terakhir punya skill. Pada akhirnya kita harus get the job done ya. Kalau mindset-nya benar, knowledge-nya oke, tapi nggak bisa eksekusi, sama juga bohong. Ini kan bukan kuliahan. Pada akhirnya, apa yang dipikir harus bisa dieksekusi dengan baik. Nah, leader yang punya ketiganya, kalau ketemu leader yang punya tiga-tiga, jadi dia punya mindset, dia punya knowledge, dia punya skill, sempurna banget untuk bikin kita berkembang as marketer. Dia bukan cuma bisa deliver kekerjaan, tapi dia bisa jelasin kenapa ini tidak, ini bisa di-deliver, apa risiko yang muncul, konteks kayak apa yang bikin ini berubah. dan dia juga jalanin dengan gesture yang natural. Fasih, bukan sekedar karena jam terbang, tapi karena mindset yang benar. Kelihatan ini secara alamiah, walk the talk, ini kayak ikut masterclass semuanya dapat. Oke, seperti biasa, ada kuis pertanyaannya sebagai berikut. Dan pemenang dari episode kali ini bisa disaksikan di episode selanjutnya. saya, Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya. Dan jangan lupa subscribe juga MarketRate TV di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya.